Pemandangan James Webb Space Telescope terhadap wilayah pembentukan bintang NGC-604 sungguh menakjubkan. NGC-604 adalah rumah bagi ratusan bintang masif yang panas. Gambar hari ini dari Badan Antariksa Eropa menatakan wilayah pembentukan NGC-604 yang terletak 2,73 juta tahun cahaya dari bumi di galaksi Trilbulum atau M33. Gambar tersebut ditangkap oleh teleskop luar angkasa James Webb. NGC-604 adalah salah satu wilayah hidrogen terionisasi terbesar yang diketahui, juga dikenal sebagai wilayah H2. Nebula ini jauh lebih besar daripada Nebula Orion yang merupakan salah satu wilayah H2 paling terkenal di galaksi bimah sakti kita. NGC-604 terbentang sekitar 1.500 tahun cahaya menjadikannya salah satu wilayah H2 terbesar di grup galaksi lokal yang meliputi bimah sakti, galaksi Andromeda, dan sekitar 54 galaksi kecil lainnya. Di dalam NGC-604 terdapat ratusan bintang muda panas dan masif. Bintang-bintang ini telah mengionisasi gas di sekitarnya menyebabkannya bersinar dan menciptakan menggulap. Wilayah ini adalah contoh utama fenomenal ledakan bintang, di mana bintang-bintang terbentuk dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding kondisi galaksi pada umumnya. Dengan mempelajari wilayah seperti NGC-604, para astronom dapat memperoleh wawasan tentang interaksi kompleks antara bintang dan medium antar-bintang, serta kondisi yang menyebabkan lahirnya bintang. Hal ini pada gilirannya membantu dalam memahami evaluasi galaksi dan alam semesta secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!